Mitsubishi Triton yang terbaru saat ini sudah menggunakan mesin Mitsubishi Pajero Sport Tipet Dakar. Kapasitasnya 2400 cc, diesel turbo, dengan horsepower sampai 181 satuan PS. Selain itu, teknologi pada Mitsubishi Triton terbaru ini juga jauh lebih canggih. Apa saja kelebihan Mitsubishi Triton terbaru ini? Simak terus videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, sales terbaik Mitsubishi Solo Raya. Pada video kali ini, saya akan memberikan review seputar mobil Mitsubishi Triton yang terbaru. Pada tahun 2019 ini, Mitsubishi meluncurkan Mitsubishi Triton terbaru generasi kelima. Pada generasi terbaru ini, Mitsubishi Triton mengalami banyak perlombakan. Mulai dari segi eksterior, interior, mesin, hingga ke teknologi. Tapi sebelum lanjut membahas masalah Mitsubishi Triton yang terbaru ini, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Triton. Berikut ini adalah review seputar mobil Mitsubishi Triton terbaru versi 2019. Mobil Mitsubishi Triton ini memiliki dimensi yang cukup besar, dengan panjang 5,2 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi juga 1,8 meter. Wheelbase atau jarak sumber rodanya sekitar 3 meter, dengan ground clearance mencapai 220 mm. Radius putarnya hanya 5,9 meter. Untuk model terbaru ini, Mitsubishi Triton tersedia dalam 6 varian, dengan rincian 4 tipe double cabin dan 2 tipe single cabin. Untuk tipe double cabin, terdapat 4 varian, varian Ultimate 4x4 otomatis, Exit 4x4 manual, GLS 4x4 manual, dan HDX 4x4 manual. Sedangkan untuk tipe single cabin, terdapat 2 varian, yaitu HDX 4x4 manual, dan GLX 4x2 manual. Selanjutnya, kita mulai pada bagian eksteriornya. Mitsubishi Triton terbaru ini, mengusung konsep engineer biang tang, sehingga kita mengherankan jika tampilannya mengusung unsur modernitas, namun tetap terlihat sangat gagah. Pada bagian depan, bisa kita lihat model terbaru ini menyerupai model expander dan pasir yang terbaru. Tampilannya ini mengusung konsep dynamic silk, yang saat ini menjadi desain utama brand Mitsubishi, sehingga membuatnya menjadi tampil sangat modern. Yang menjadikan Triton ini berbeda dengan tipe sebelumnya adalah pada bagian cup. Cup mesin Mitsubishi Triton ini lebih tinggi 40mm dibandingkan Mitsubishi Triton yang model lama, sehingga tampilannya menjadi lebih gagah dan tangguh. Lampu depannya sudah menggunakan jenis LED projector untuk tipe ultimate dan exit. Lampu utama ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi auto light control pada tipe ultimate dan exit. Sepionnya juga sudah electric auto folding dengan kombinasi lampu LED. Kemudian, di bagian bawah terdapat skid plate atau pelindung mesin. Skid plate ini memiliki ketebalan 2mm yang tangguh terhadap benturan. Lanjut ke eksterior bagian samping. Pada bagian samping, terdapat side strap sebagai pijakan pintu. Lalu, untuk filetnya sendiri menggunakan ukuran 18 inci untuk yang tipe ultimate, 17 inci untuk yang tipe exit, dan 16 inci untuk yang GLS, HDX, dan GLX. Bagian rotenya memiliki wheelhouse yang luas. Mampu menampung hingga ukuran velet 22 inci tanpa mengganggu suspensi. Kemudian, pada bagian belakang, Mitsubishi Triton ini sudah dilengkapi dengan lampu LED. Lampu LED-nya memiliki desain tailgate seperti pada Mitsubishi Pajero Spot. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian interior. Pada bagian dalam, Mitsubishi Triton ini memiliki interior berwarna hitam, dengan jog dari bahan kulit untuk yang tipe ultimate. Tempat duduk pengembudi saat ini sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik. Kemudian, pada bagian setirnya sudah menggunakan setir dengan jenis 4 spok. Posisi setirnya bisa diatur secara tilt, naik turun, atau juga telescopic steering, sehingga memudahkan pengembudi ketika berkendara. Pada bagian depannya, juga terdapat MIT yang sudah digital, dengan kombinasi warna yang kontras sehingga memudahkan pengembudi untuk membaca bagian MIT-nya. Demikian juga dengan AC-nya yang sudah menggunakan pengaturan mode digital. Kuncinya sendiri sudah menggunakan kunci keyless entry, yang dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Head unit yang digunakan pada Mitsubishi Triton ini menggunakan head unit berukuran double dim dengan ukuran 7 inch. Pada sepian tengahnya juga dilengkapi dengan fitur auto dimming untuk mencegah silauh ketika mendapat pantulan cahaya dari belakang. Kemudian, kita berlanjut ke bagian mesin. Untuk bagian mesin, terdapat perubahan dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Jika pada Triton generasi sebelumnya menggunakan mesin berkode 4D56 yang digunakan pada Mitsubishi Pajero Sport tipe exit, sekarang mesinnya berganti menggunakan mesin Mitsubishi Pajero Sport yang tipe dagar dengan kode 4N15. Artinya, tenaga yang dihasilkan mampu mencapai 181 PS pada 3500 RPM. Dan torsi yang dihasilkan juga mampu mencapai 430 Nm pada 2500 RPM. Mesin ini berteknologi MyFact DOHC dengan 16 katuk 4 silinder. Selain itu, mesin ini juga sudah menggunakan teknologi Direct Injection Diesel dengan turbo charge dan intercooler. Serta dilengkapi dengan teknologi Variable Geometry Turbo atau VGD. Apa itu Variable Geometry Turbo? Kapan-kapan akan kita jelaskan pada video lainnya. Mesin terbaru ini sudah disematkan pada Mitsubishi Triton tipe Ultimate dan Exit. Sedangkan untuk yang tipe lainnya masih menggunakan mesin sebelumnya. Untuk tipe GLS dan GLX, menggunakan mesin berkode 4D56. Dengan horsepower 136 PS pada 3500 RPM dan torsi 324 Nm pada 2000 RPM. Sedangkan untuk tipe HDX juga menggunakan mesin berkode 4D56. Tetapi dengan horsepower 110 PS pada 4000 RPM dan torsi 200 Nm pada RPM 1500 hingga 3500. Untuk transmisinya sendiri terdapat perubahan. Jika sebelumnya Mitsubishi Triton hanya menggunakan 5 transmisi, Untuk varian terbaru ini sudah menggunakan 6 transmisi. Untuk tipe Ultimate, menggunakan transmisi otomatis dengan 6 percepatan. Untuk tipe Exit, GLX dan GLS menggunakan transmisi manual dengan 6 percepatan juga. Tetapi untuk yang tipe HDX, menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan. Untuk mode 4WD-nya, terdapat 4 pengaturan. Yang pertama adalah 2H. Untuk jalanan asfal, hanya menggerakkan roda bagian belakang saja. Ini biasanya digunakan untuk mobilitas sehari-hari. Selanjutnya ada 4H, yaitu menggerakkan keempat rodanya dengan pengaturan pembagian tenaga 50 banding 50. Ini biasanya digunakan ketika mengelewati jalanan yang berbasah. Kemudian ada 4HLC, yaitu menggerakkan keempat roda tetapi dengan sentral diferensial yang mengunci. Ini biasanya digunakan untuk jalanan yang berbatuan. Dan terakhir ada 4HLC. Sistem kerjanya sama seperti 4HLC, di mana keempat rodanya bekerja bersama dengan sentral diferensial yang mengunci. Tetapi ini difokuskan pada gigi yang rendah, sehingga menghasilkan korsi yang besar. Salah satu yang menjadi keunggulan dari Mitsubishi Triton adalah, perpindahan dari mode 4x2 menjadi 4x4 dapat dilakukan ketika mobil sedang berjalan. Bahkan, saat mobil melaju dalam kecepatan 100 km per jam sekalipun, perpindahan dari 4x2 ke 4x4 dapat dilakukan tanpa harus berhenti terlebih dahulu. Terakhir adalah fitur dan teknologi pada Mitsubishi Triton terbaru. Mitsubishi Triton terbaru ini sudah dilengkapi dengan fitur Limited Slip Differential, berfungsi sebagai pembeda putaran dan torsi antara roda kanan dan roda kiri. Ketika salah satu roda terjebak, maka fitur ini berfungsi untuk mengurangi slip pada bagian roda tersebut, dan menyalurkan tenaga dan torsinya kepada sisi yang lain, sehingga mobil dapat terangkat. Untuk pengereman, mobil Mitsubishi Triton ini sudah dilengkapi dengan teknologi ABS dan IBD, yang berfungsi untuk mencegah roda ban terbunsi ketika melakukan pengereman di jalanan yang belicin. Yang menarik adalah, airbag pada mobil Mitsubishi Triton ini jumlahnya sudah 7, yang terdiri dari airbag pada bagian pengemudi, airbag pada bagian pengemudi, lalu pada lutut pada pengemudi, terus sisi kanan dan sisi kiri pada pengemudi, lalu pada pilar atas ada 1 dan 2, totalnya ada 7 airbag. Serta dilengkapi dengan berbagai fitur janggih, mulai dari Active Stability Control atau ASC, yang berfungsi untuk mencegah mobil oversteer ataupun understeer ketika melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Juga terdapat Cruise Control, yang berfungsi untuk menjaga laju kendaraan pada kecepatan tinggi. Sehingga ketika kita melaju dengan kecepatan tinggi dalam kecepatan yang konstan, kita tidak perlu lagi menginjak pedal gas. Ada juga fitur Forward Collision Mitigation atau FGM, yang berfungsi untuk melakukan pengereman secara otomatis, seperti padami subisipa Zero Spot tipe Ultimate. Terdapat juga fitur Ultra Miss Acceleration Mitigation System, yang berfungsi untuk mencegah pengemudi secara tidak sengaja menginjak pedal gas. Fitur ini juga terdapat pada Mitsubishi Pajaro Spot tipe Dakar. Berikutnya, ada fitur Blind Spot Warning, yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengemudi ketika ada kendaraan melaju dari arah samping. Fitur terbaru yang tak kalah canggihnya adalah Rear Course Traffic Alert. Fitur ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengemudi ketika mundur dari tempat parkir dan ada kendaraan yang akan melaju, maka fitur RCTA ini akan memberikan peringatan kepada pengemudi bahwa ada mobil yang dari belakang yang sedang melaju. Kemudian ada fitur Hill Descent Control atau HBC, yang berfungsi untuk mengontrol laju Mitsubishi Tretton ketika melemati jalanan turunan. Serta, fitur Hill Star Assist atau HSA, yang berfungsi untuk menahan kendaraan ketika berada pada kondisi tanjakan. Demikianlah review terbaru seputar mobil Mitsubishi Tretton tahun 2019. Kesimpulannya adalah mobil Mitsubishi Tretton terbaru ini sudah mengalami banyak perubahan mulai dari eksterior, interior, mesin, hingga fitur dan teknologinya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Tretton, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Untuk informasi seputar pembelian Mitsubishi Tretton, silakan hubungi saya, Muhammad Niam, di 081-228-447-856. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga yang like, subscribe, dan bagikan video ini, tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Tretton semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.